Seorang bocah berinisial G, 8, tahun tewas tertimpa tembok saat mengambil wudhu di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kota Padang, Sumatera Barat. Peristiwa tragis itu terjadi pada Senin, 18 September 2023, sekira pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial, tampak dua anak sedang berada di depan keran air tempat berwudhu. Seorang anak tampak meninggalkan lokasi keran air, sedangkan dia masih sibuk membasuh tangannya. Tiba-tiba, muncul remaja yang mengendarai sepeda motor dan menabrak pagar tembok yang berada tepat di atas korban. Alhasil seluruh tubuh G tertimpa runtuhan tembok. Melihat kejadian itu, sejumlah murid TPK tampak berlarian mencari bantuan. Pengurus Masjid Raya Lubuk Minturun, Desriadi, akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia. Korban mengalami luka parah pada bagian kepala dan sempat dilarikan ke RS UPM Jamil, Padang. Kanit Gakum Satlantas Polresta, Padang, Ibtu Arisman mengatakan MH, 13, tahun, siswa SMP yang menabrak tembok tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor. Setelah kejadian, MH langsung diamankan pihak kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!